Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Muslim Speak Up Selamat datang di channel Muslim Speak Up Kali ini anda tengah menonton tayangan pada segmen MSUpedia Dimana pada segmen ini anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai hukum hacker menurut Islam Nama hacker biarkan menjadi pemuncak trending topic di twitter setelah aksinya membobol sejumlah data pemerintah Dalam ensiklopedia istilah-istilah komputer dan internet Hacker secara tidak langsung menunjuk seorang programmer atau amatir yang hobi komputer tanpa melalui pendidikan formal Tergantung konteksnya hacker bisa berarti positif atau negatif pada seseorang yang hobi komputer Namun belakangan ini arti hacker cenderung berkonotasi negatif Untuk itu para hacker sejati menamai para hacker perusak dengan istilah cracker Kita memahami bahwa hacker dan cracker yang anda maksudkan adalah yang merusak sebuah sistem komputer atau internet Secara umum kata merusak selalu berarti negatif Tapi bila dikaitkan dengan objek yang dirusak kata merusak bisa berarti positif Oleh karena itu salah satu aplikasi kata Nahimungkar dalam terminologi dakwah Islam yang bersifat amar-ma'ruf Nahimungkar bisa berarti merusak yang positif Misalkan menghancurkan berhala yang disembah manusia, tempat-tempat prostitusi, dan perjudian Karena tujuannya untuk melindungi masyarakat dari sifat-sifat dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk Begitupun dengan hacker dan cracker, bila itu digunakan untuk merusak situs-situs dakwah atau situs-situs yang positif Dalam arti membangun dan bermanfaat, maka jelas itu tidak boleh Tapi bila hacker dan cracker itu ditujukan kepada situs-situs porno atau situs-situs negatif Yang menimbulkan mendorot dan kemaksiatan bagi masyarakat, maka itu justru dianjurkan Karena situs-situs seperti itu bertujuan merusak sifat-sifat kemanusiaan manusia Bukankah salah satu pilar dakwah Islam adalah mencegah kemungkaran? Rasulullah SAW bersabda Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya Bila tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan lisanya Dan bila tak mampu, hendaklah ia mengubah dengan hatinya Mengubah dengan hati itulah selama-lamah iman Hacker dalam kaitannya dengan dunia komputer dan teknologi informasi adalah orang yang menjadi ahli dan pakar dalam bidang pemrograman Yang mana kemampuannya tersebut bisa digunakan untuk merusak sistem komputer orang lain sehingga bisa mencuri data informasi atau menghancurkannya Kalian tersebut juga bisa digunakan untuk membuat program-program bermanfaat yang tunduk pada tujuan-tujuan tertentu di bawah aturan tertentu pula Mempelajari sistem komputer dan menjadi ahli dalam teknologi informasi adalah aktivitas yang tidak bisa lepas dari upaya memahami hukum sebab-akibat Ilmu yang lahir dari hukum sebab-akibat seperti fisika, kimia, biologi, termasuk dunia komputer dan sebagainya bersifat universal Sehingga hukumu pelajarinya adalah mubah atau boleh Ilmu jenis ini termasuk keumuman dunia yang diserahkan Rasulullah SAW kepada umatnya untuk dipelajari, didalami, dan ditembuhkan Imam Muslim mengisyaretkan dari Anas bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda Sekiranya mereka tidak melakukannya kurma itu akan tetap baik Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu Beliau pun bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka pun menjawab, bukankah engkau telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian Hadis Riwayat Muslim Adapun penggunaan keahlian setelah menjadi hacker untuk tujuan tertentu Maka penggunaan tersebut memiliki hukum tersendiri Hal itu dikarenakan mempelajari ilmu komputer adalah satu hal Sementara menggunakan ilmu tersebut adalah hal yang lain Hukum perbuatan mempelajari ilmu komputer berbeda dengan hukum perbuatan menggunakan ilmu tersebut Hal ini mirip dengan orang yang mempelajari ilmu membuat kunci Mempelajari ilmu membuat kunci adalah mubah Jika menggunakan ilmu tersebut untuk membuka jasa reparasi kunci Atau membantu aktivitas manusia Tetapi beda halnya dengan penggunaan ilmu tersebut dengan niat membuat rumah orang dengan maksud mencuri Perbuatan tersebut memiliki hukum tersendiri yang berbeda dengan hukum mempelajari ilmu membuat kunci Adapun jika ilmu hacker tersebut digunakan untuk menciptakan program-program baru Yang bermanfaat dalam mengefektifkan kehidupan Menyelidiki kelemahan sistem komputer untuk menjaga dari kerusakan Dan semisalnya maka penggunaan tersebut adalah mubah Karena semua jasa yang diberikan tadi adalah mubah atau boleh Allahuakbar Terima kasih telah menonton tayangan ini Mudah-mudahan bermanfaat Tetap support kami dengan menegang tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya